Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Nah anak-anak pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan matematika Nah pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang, masih ingat kan? Ya, hari ini kita juga akan belajar tentang satuan panjang Namun selain itu kita nanti juga akan mempelajari tentang satuan berat Nah supaya kalian lebih jelas silahkan anak-anak ikuti penjelasan buku berikut ini Untuk hari ini KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.7 KD 4.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari Materi pembelajaran untuk hari ini yaitu Satu, mengubah satuan panjang baku dari kilometer ke meter dan dari meter ke kilometer Dua, menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang kilometer dan meter Tiga, menyebutkan macam-macam alat ukur berat beserta kegunaannya Empat, menentukan satuan berat suatu benda dengan satuan kilogram dan gram Yang kelima, membaca ukuran berat benda menggunakan satuan baku pada alat ukur berat Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu Mengubah satuan panjang baku dari kilometer ke meter dan sebaliknya Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa satuan kilometer dan meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak genda atau jarak suatu tempat Dan perlu diingat bahwa Satu kilometer sama dengan seribu meter Dua kilometer sama dengan dua ribu meter Tiga kilometer sama dengan tiga ribu meter Dan seterusnya Perhatikan gambar berikut Jarak rumah edu ke rumah nenek 5 kilometer 300 meter Ini, jika ditanyakan berapa jarak rumah edu ke rumah nenek dalam satuan meter Nah, ini akan kita ubah ke dalam satuan meter ya, anak-anak Menjadi 5 kilometer ditambah 300 meter Yang 5 kilo kita jadikan 5000 meter Kemudian 300 meter Karena satuannya sudah meter Ini kita tulis tetap 300 meter Jadi, sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter Sama dengan 5300 meter Jadi, jarak rumah edu ke rumah nenek adalah dalam satuan meter yaitu 5300 meter Selanjutnya, perhatikan jarak rumah edu sampai ke bun binatang Berapa anak-anak? Ya, 1523 meter Kalau kita akan ubah menjadi satuan kilometer dan meter Maka, 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter Nah, yang 1000 meter ini kita jadikan kilo Sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter Jadi, jarak rumah edu ke ke bun binatang adalah 1 kilometer 523 meter Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Bagaimana kalau kita gunakan untuk menyelesaikan soal cerita? Perhatikan contoh soal berikut ini Jarak rumah Hani ke rumah salsa 2 kilometer 350 meter Sedangkan Jarak rumah salsa ke rumah farah 4 kilometer 236 meter Berapa jarak rumah Hani ke rumah farah melalui rumah salsa? Tuliskan ke dalam satuan kilometer dan meter Dapat kita selesaikan Dapat kita selesaikan Kita ketahui Jarak rumah Hani ke rumah salsa yaitu 2 kilometer 350 meter Sedangkan Jarak rumah salsa ke rumah farah sama dengan 4 kilometer 236 meter Kita jumlahkan Kita jumlahkan ya Satuan meter kita jumlahkan dengan meter 350 meter ditambah 236 meter sama dengan 586 meter Kemudian yang kilometer juga kita jumlahkan 2 kilometer ditambah 4 kilometer yaitu 6 kilometer Jadi Jarak rumah Hani ke rumah farah melalui rumah salsa adalah 6 kilometer 586 meter Contoh soal kedua Jarak antara rumah Hani ke pasar adalah 3535 meter Ibu Hani sudah menempuh perjalanan sepanjang 2320 meter Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh oleh ibu Hani untuk sampai ke pasar? Nah ini dapat kita selesaikan Diketahui jarak rumah Hani sampai pasar yaitu sejauh 3535 meter Sedangkan Sedangkan jarak yang sudah ditempuh oleh ibu Hani yaitu 2320 meter Nah sisa jarak yang harus ditempuh sama dengan berapa? Nah ini caranya kita kurangi ya 23535 meter dikurangi 2320 meter sama dengan 1215 meter Jadi sisa jarak yang harus ditempuh ibu Hani untuk sampai ke pasar adalah 1215 meter Nah itu tadi penjelasan mengenai satuan panjang kilometer dan meter yang biasa digunakan untuk mengukur jarak Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan berat Namun sebelumnya perlu kalian ketahui semua benda yang ada di sekitar kita ini memiliki masa atau berat Nah berat benda itu dapat kita ukur ya anak-anak Alat untuk mengukur berat benda itu apa ya? Siapa yang tahu? Iya pintar yaitu timbangan Timbangan itu banyak sekali macamnya atau jenisnya Apa saja jenis-jenis timbangan? Kemudian apa kegunaannya? Bagaimana cara membacanya? Mari kita belajar bersama Jenis-jenis timbangan yang perlu kita ketahui diantaranya yaitu Satu yaitu timbangan meraca Timbangan meraca ini biasa digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan Seperti perhiasan emas, perak, dan lain-lain Nah yang berikutnya anak-anak yaitu timbangan badan Timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan Timbangan berikutnya yaitu namanya timbangan digital Timbangan digital ini tidak menggunakan jarum ya anak-anak Tapi langsung menggunakan angka Maka dikatakan digital Ini biasanya untuk mengukur berat buah-buahan Kemudian sayuran dan nasi kenyak lagi Berikutnya yaitu timbangan dapur Nah ini di rumah-rumah kalian biasanya punya ya anak-anak Ini namanya timbangan dapur Untuk menimbang bahan-bahan kue biasanya Berikutnya adalah timbangan duduk Nah ini juga biasa digunakan oleh para pedagang Atau oleh para jasa cuci pakaian Laundry ya anak-anak Kemudian ada lagi timbangan besar Ini digunakan untuk menimbang benda-benda beriat Misalnya berias Contoh berikutnya adalah timbangan pasar Timbangan pasar ini juga biasa digunakan oleh para pedagang Baik di pasar atau di warung-warung dekat rumah kalian Nah cara menimbangnya menggunakan yang namanya anak timbangan Seperti pada gambar itu ya anak-anak Berikutnya adalah timbangan bayi Timbangan bayi tentunya digunakan untuk mengukur berat bayi Kemudian ada lagi namanya timbangan gantung Ini digunakan untuk mengukur berat benda dengan cara digantungkan Nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan berat suatu benda Dengan menggunakan satuan kilogram dan gram Benda-benda di sekitar kita ini banyak sekali ya anak-anak Kira-kira apa saja sih benda-benda yang biasa diukur dengan satuan kilogram Nah perhatikan bahwa satuan berat kilogram itu biasa digunakan untuk mengukur berat benda seperti Berat badan, kemudian buah-buahan, beras, daging, telur, dan lain-lain Kemudian satuan gram atau satuan berat gram itu biasa digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih ringan Contohnya untuk menimbang emas, kemudian perak, mentega, garam, kue-kue kering, dan lain-lainnya Selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara membaca berat benda dengan satuan kilogram dan gram pada alat ukur berat yaitu timbangan Perhatikan gambar berikut ini Nina menimbang berat badannya menggunakan timbangan berat badan Kita lihat pada timbangan terbaca angka 20 Nah untuk berat badan kita gunakan satuan kilogram Maka dapat kita baca berat badan Nina adalah 20 kilogram Gambar berikutnya Kita lihat telur yang ditimbang Pada timbangan Pada timbangan jarum menunjuk pada angka 2 dengan satuan kilogram Oleh sebab itu, maka kita dapat baca bahwa berat telur adalah 2 kilogram Perhatikan timbangan berikutnya Perhatikan timbangan berikutnya Pada timbangan kita lihat jarum menunjuk pada angka 2 Sementara satuan pada timbangan tersebut adalah kilogram Maka dapat kita baca berat ikan adalah 2 kilogram Berikutnya Anak-anak 1 kilogram sama dengan 1000 gram Kita perhatikan timbangan ini Pada timbangan Jarum menunjuk pada angka 2 lebih 1 garis Nah, tadi kita ketahui bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram Karena dari 2 kilo sampai 3 kilo ini dibagi menjadi 5 1, 2, 3, 4, 5 Maka nilai 1 garis ini adalah 200 gram Maka timbangan ini bisa kita baca Berat jagung adalah 2 kilogram 200 gram Sama dengan 2200 gram Selain kilogram Pada timbangan juga ada yang menggunakan satuan gram Nah, pada timbangan ini satuan yang digunakan adalah gram Pada timbangan ini dari 500 sampai 1000 Ini dibagi menjadi 5 bagian 1, 2, 3, 4, 5 Maka 1 garis ini nilainya adalah 100 gram Nah, timbangan ini bisa kita baca Bersama-sama ya Kita hitung dari sini 500, 600, 700 Berarti Kita baca Berat gula adalah 700 gram Berikutnya Sama ya Ini garisnya berada 1 garis sebelum 500 gram Maka dengan mudah saya kita tentukan bahwa Berat mentega adalah 400 gram Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Bukuru harapkan kalian bisa paham ya Seandainya anak-anak belum paham Kalian bisa mempelajari kembali Material yang sudah Bukuru sampaikan tadi Atau kalian juga dapat mempelajari Buku paket yang kalian miliki Nah, untuk pembelajaran hari ini Kita akhiri sampai di sini Bukuru berpesan Anak-anak tetap semangat Dan selalu menjaga kesehatan Akhirnya kalan Wabillahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih